Intro Hai Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi trigonometri analitika. Diketahui, cos x ditambah 15 derajat sama dengan alpha dengan nilai x lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang ditanyakan, nilai dari ekspresi cos 2x ditambah 60 derajat. Nah sebelumnya, kita bisa memodifikasi terlebih dahulu. Misalkan, cos 2x ditambah 30 derajat. Ini bisa kita ubah menjadi cos 2 dikali x ditambah 15 derajat. Nah, kita tahu ini bentuknya adalah cos 2 alpha. Nah, kita tahu bahwa nilai dari cos 2 alpha adalah 2 cos 2 alpha dikurangi 1. Sehingga di sini, untuk cos 2 dikali x ditambah 15 derajat dapat kita bentuk menjadi 2 cos 2 x ditambah 15 derajat dikurangi 1. Maka, misalkan cos x ditambah 15 derajat sebagai alpha, maka ini menjadi 2 alpha kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk mempermudah, kita ilustrasikan ke dalam segitiga siku-siku. Misalkan, di sini besar sudutnya adalah 2x ditambah 30 derajat. Ingat bahwa cos adalah sami samping per miring. Nah, di sini nilai cosnya adalah 2 alpha derajat dikurangi 1. Maka, sampingnya adalah 2 alpha derajat dikurangi 1. Sedangkan miringnya adalah 1. Sehingga untuk sisi depannya adalah 2 alpha akar dari 1 dikurangi alpha derajat. Nah, sekarang kita dapat menentukan nilai dari sinnya. Nah, yaitu sin dari 2x ditambah 30 derajat sama dengan 2 alpha dikali akar dari 1 dikurangi alpha derajat. Nah, sekarang kita tentukan nilai dari cos 2x ditambah 60 derajat. Sehingga nilai dari cos 2x ditambah 60 derajat bisa kita ubah menjadi cos 2x ditambah 30 derajat. Kemudian ditambah 30 derajat. Kita gunakan konsep cos A ditambah B. Maka hasilnya adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Sehingga menjadi cos 2x ditambah 30 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 2x ditambah 30 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, sehingga kita tahu bahwa cos 2x ditambah 30 derajat tadi nilainya adalah 2A kuadrat dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Lalu dikurangi dengan nilai dari sin 2x ditambah 30 derajat adalah 2A dikalikan dengan 1 dikurangi alpha kuadrat. Kemudian dikalikan dengan sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Jadi hasilnya adalah akar 3 per 2 dikalikan dengan 2A kuadrat dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi alpha kuadrat. Demikian pembahasan kita kali ini. Selamat belajar Sobat Brenli. Salam edukasi. Sub indo by broth3rmax